R3 Geek manual tahun 2012 guys Halo guys, kita akan ngomongin sebuah Suzuki R3 Tipe Geek manual tahun 2012 Yang pertama keluar Dan masih AC single blower guys Apakah layak dibeli? Check it out Oke, pertama pada bagian depan guys Ini bentuknya ya Bentuknya terlihat sangat simple ya Mungkin kalau sekarang agak tua Tapi kalau pas di awal dia launching ini Keren banget sih Nah, sekarang pada bagian lampu Atlet headlamp Seperti ini ya Buh lamp dan pakai reflektor Dan di bawah ada fog lamp Yang nggak tau kalau sudah lama pasti bakalan kayak gini nih Tinggal bersihin lagi Serta grill Ini kontifnya seperti ini Warna hitam Kayak handicap tapi bukan Dan di bawah juga ada lubang angin Ya kalau overall sih Dia desainnya tuh kalem Dan cakep sih Lalu di fender dia ada emblem VVT Ya Cirika sebuah Suzuki Dan juga dia pakai pelak palang banyak Singleton 5 baut Dengan ukuran bannya itu 185, 65, ring 15 Rem sudah cakap dan sudah pakai ABS Sepion-nya suara body Serta ada antena yang masih model biasa guys Seperti ini ya Dan dia pakai pilar ini warna black dope Sehingga tampil rapi ya Floating gitu Serta pada bagian handle model Tarik suara body dan kunci belum kiles Lalu untuk tanky BBM ada di kiri seperti ini guys Ya Serta rem belakang Dia pakai rem Promol Oke kita akan bahas bagian belakang guys Seperti ini ya Bentuknya terlihat sangat Biasa sih Biasa banget ya Oke sekarang pada bagian lampu Seperti ini Dia masih pakai bohlam semua ya guys Dan lampunya kecil Kayak gini doang Simple banget sih Dan disini juga ada lampu rem Dan kaca tanpa defogger Paper belakang Serta untuk handle bagasi Ada di bawah sini guys Ya Dan di belakang sini ada Dua defogger Apa? Dua defogger Dua defogger Warna merah Atau mata kucing ya guys Tanpa Sensor mundur Sekarang pada bagasi guys Ini kondisi bagasi Kalau jog belakang dilipat ya guys Seperti ini ya Dia rata lantai Cukup bagus Formasinya dia full ya Jadi gak bisa setengah-setengah Serta disini juga ada Penyimpanan untuk Naruh barang-barang Seperti tool kit dan macem-macem Dan ini kalau jog belakang Dibuka ya Memang untuk bagasi Saya bilang dia agak kecil Bahkan ini adalah yang terkecil Di kelasnya guys Ya tapi masih oke lah Memang ini untuk Naruh-naruh koper besar Gak bisa ya Tapi buat naruh tasas kecil sih Masih aman Lalu mesinnya dia pakai Mesin bensin 1,4 liter 4 silinder ya Yang sangat halus dan juga irit Serta Disini ada ABS Karena tipe GX ya Dan transmisi manual Terima percepatan Dan sudah ada perdama Seperti ini guys Ya untuk mobilnya sudah Usia lanjut ya Sudah 9 tahun Ini sih masih bagus banget ya Masih sangat Terawat ya Jadi dia gak ada bocor-bocor roli Yang artinya mobil ini cukup Awet lah Sekarang saatnya Untuk cek interior guys Come on Oke guys Sini kuncinya ya Dia belum kilas Tapi sudah pakai remote Dan sudah pakai immobilizer Kita nyalakan Nah ini kondisi pintu dibuka ya Ini ada suara mesinnya Agak terdengar Dan suaranya halus guys Kita tutup pintunya Ini kondisi perdama Telah ditutup guys Gimana? Bagus gak? Ini adalah bentuk dashboard Dari Suzuki R3 Gag Manual Tahun 2012 Ya untuk material pada bagian dashboard Dia pakai bahan hard plastik Yang ini hard plastiknya tebal ya Memang ini bagus untuk build quality-nya Serta pada bagian road trip juga sama Dia pakai bahan hard plastik yang memang wajar pada kelasnya Serta disini ada warna-warna silver ya Dan ada bahan fabric Tapi dia keras Dan ini joknya guys Ini yang paling unggul Joknya tebal Dan dia juga ada konturnya Sehingga nyaman Ini joknya empuk dan nyaman guys Jadi buat jarak jauh ini gak capek The best lah Lalu pada bagian pintu Dia ada pocket ya guys Seperti ini Dan juga ada cup holder Cukup besar pocketnya Dan juga disini ada penyimpanan Ada laci yang cukup besar Serta di tengah sini juga ada Nah ini dia Dia ada penyimpanannya Ini kotor sekali Serta pada bagian driver juga ada pocket yang besar guys Dia ada cup holder juga ya Seperti ini Atau dia Dan dia ada speaker pada bagian kanan kirinya Seperti ini Lalu di tengah Disini ada AC ya Lubang AC Dengan lampu hazard yang sudah pudar Dan ini ada warna-warna silver ya guys Seperti ini Cukup bagus Ini alarm Jadi kalau kita nyalakan dia nyala alarmnya Serta ada headlight yang masih pakai single CD Dia terintegrasi dengan setir ya guys Seperti ini Jadi bentuknya rapi sekali Serta di bawah ada 3 setelan AC Ada suhu Hembusan Dan juga arah hembusannya Luar biasa Paling komplit Serta ada sirkulasi Dan ini USB untuk Nge-charge Dan juga bisa untuk connect sini guys Jadi kalau kita pengen setel-setel lagu Bisa disitu connect aja Dan juga ada power outlet Sangat komplit sih Dan di bawah ini ada Pentul transmisi 5 percepatan yang biasa-biasa aja sih Normal aja Dan rem tangan masih pakai mode biasa Lalu pada power window Sudah auto ya Pada bagian driver aja Itu turun Dan juga Naiknya enggak sih Serta juga ada Central lock Window lock Dan juga untuk Spion electric yang belum di track Ini dia Dan pada bagian handle Sudah pakai chrome Note bed Steer 3 spoke seperti ini guys Serta sudah ada Audio steering switch Mantap ya Untuk setelannya Mana pentolnya Ini dia Dia sudah tilt Tapi sayangnya belum Apa namanya Belum Apa sih namanya A few moments later Belum telescopic guys Oke Dan juga Dia ada dua airbag Satu disini Dan satu disini guys Lalu pada bagian suit Belty sudah ada Piju stabil ya Bisa turun Dan juga disini Ada hand grip Yang sudah flip Dan soft juga guys Dan disini ada sun visor Dengan kaca Tanpa lampu Ada spion Tanpa dimar sama sekali ya Sini enggak ada polos Dan juga disini Ada sun visor Dengan card holder ya Tapi tanpa kaca Tanpa lampu Nah itu aja Untuk setelan Jokty bisa reclining Naik turun Nah juga sliding guys Nah ini hanya ada Tipe GX Karena GX Dia enggak bisa naik turun Serta disini ada Untuk buka cup mesin Dan juga ada Untuk buka bensin Dan Disini ada untuk Nyalain fog lamp guys Ini adalah Pemandangan di Jokrow Kedua dari Suzuki R3 Tipe GX manual Tahun 2012 Untuk lightroomnya Lumayan ya Dia masih ada tiga jari Ini adalah Posisi yang memudi Tinggi sih adalah 185 cm Yang artinya Ini mobil cukup lega sih Pada bagian raw keduanya Nah sekarang soal headroom Ini dia Headroom Masih ada Ya kurang lebih 8 jari ya guys Nah untuk jok Pada bagian tengah Dia bisa Reclining Maju mundur Ini paling majunya Sehingga mentok ya Dan juga bisa dimundurkan Sampai habis Jadi kalau memang kita Lagi enggak ada orang di belakang Ini bisa sampai Lega nih guys Kita bisa slonjur tuh Sangat nyaman ya guys Oke lah Kita akan coba Setel ke posisi wajar aja ya Biar bisa duduk di belakang Nah segini oke lah Masih ada Empat jari masih oke Eh tiga jari ya Dan sekarang Untuk jok itu juga bisa Reclining Sampai rebah Jadi untuk jarak jauh ini mobil Cukup nyaman Bahkan sangat nyaman ya guys Dengan karakter mobilnya ya Dengan bantingan yang nyaman Dan juga dia punya Perdaman kabin yang sangat baik Oke Dan juga Di tengah sini dia ada Ini Armrest Sehingga Ini mobil adalah yang Kalau saya bilang Ini adalah yang terbaik Di kelasnya untuk Jok di row kedua ini Ternyaman dan Termewah sih Oke guys Untuk bahan pada bagian Row kedua ini ya guys Dia pakai bahan hard plastik Yang memang wajar pada kelasnya Dan di bawah juga ada pocket Tapi memang cukup besar Ada juga cup holder Speaker Serta di sini ada pocket Ada pocket lagi di sini Dan juga pocket di kanan Sama kayak di kiri ya Dan speaker Untuk jok pada row kedua guys Dia formasi pelipatan 30-70 ya guys Jadi memang kalau mau ke belakang Bisa lipat yang sini aja Dia lipat hanya Nanti kita akan coba lihat Seperti apa ngelipatnya Nah ini joknya guys Bahannya tebel Dan empuk ya guys Serta ada dua headrest Ya seperti ini Bisa naik turun Untuk seatbelt dia ada Dua yang tiga titik Dan satu yang Dua titik disini guys Dan ini adalah jok LMPV ternyaman di kelasnya Lalu pada row kedua juga dapat Ada hand grip ya Yang sudah flip Dan soft juga Lampu baca Tapi memang dia AC nya Masih single blower Sehingga dibanding Avanza Dia kalah di bagian AC aja guys Tapi kalau sama Livina Ya mirip-mirip Nah untuk masuk ke jok row ketiga Tinggal di gini aja Cekrek Dan ke depan Udah gini sih memang Yang gak sesimpel di Avanza Tapi masih oke lah Yuk kita naik guys Sekarang kita berada di jok row ketiga Dari Suzuki E3 Gag manual Tahun 2012 Ya untuk legroom Seperti inilah Ini tergolong Mepet-mepet ya Jadi memang Enggak terlalu lega Memang sih bisa diakal-akal Ini bisa dimajukan lagi Kalau orang yang gak terl tinggi ya Serta juga untuk Headroom Satu jari bahkan Kalau kita ke belakang ini kena Oh iya Lampu baca Ya Begitulah Oke lalu pada row ketiga guys Kita juga dapet Ada ini ya Ada armrest yang cukup besar Ada cup holder juga disini Dan ini jok belakangnya guys Walaupun row ketiga Dia joknya masih nyaman dan tebal Serta empuk ya Dan juga ada dua headrest yang proper Misal sel tinggiannya Memang Bagusnya adalah Dia tingginya tuh lumayan Jadi kalau Antara jok ke bawah Itu tingginya lumayan Jadi sehingga untuk peran tinggi pun Dia kakinya gak menggantung Jadi nyaman Memang agak sempit aja sih Serta disini juga ada Dua seatbelt Tiga titik ya guys Dan ini kacanya Untuk kaca memang dia Enggak terlalu besar Sehingga Enggak Ya Tapi masih lumayan lah Dan juga ada hand grip yang Fix kayak gini guys Yaudah Saatnya Coba jalan Let's go Oke guys Kita akan coba jalan ya 7QR3 Tipe GX manual Tahun 2012 Yang pertama-tama untuk Visibility ya Dia pilarnya gak terlalu besar Masih oke Dan juga Spion besar Serta kacanya besar guys Sehingga untuk Visibility sih bagus ya Gak ada masalah Lalu joknya ini Ini joknya sangat nyaman loh Proper loh Jadi dengan tinggi C185 Ini masih Berada di lokasi Yang pasangan bahu ya Jadi kalau di mobil Kayak Avanza Dia ada di bawah bahu saya Ini oke Jadi nyaman Joknya Empuk dan supportive guys Serta untuk Di kanan dia ada amres Tapi di kiri gak ada Sehingga di kiri ini Tangan agak menggantung Yaudah itu aja Yuk Kita jalan Oke pertama untuk Peredaman kabin guys Suara luar Suara motor ya Tutup Untuk di kelasnya Ini sangat bagus ya Dia sangat Kedap untuk Peredaman luar Suara mesin juga Sangat halus Lalu untuk Road noise Juga cukup minim guys Bahkan ini adalah yang Tersenyap di Kelasnya ya Lalu untuk Bantingan suspensi Ini bantingannya Saya pikir Enak ya Premium ya guys Jadi ini Mobil rasanya Kayak mobil yang Berat banget ya Sehingga bantingannya tuh Mantap tuh Seperti ini Dia nyaman banget guys Serta untuk Di jalan tol Dia pun juga Stabil ya Karena memang Bantingannya Agak-agak rigid Sehingga buat jalan tol juga Dia dipakainya mantep sih Ya lalu untuk Feeling di setir ini Dia pake PS ya guys Tapi ini masih natural ya Jadi apa yang ada di jalan Terasa ke setir Memang dia gak Seenteng di Freed atau di mobilio Tapi ini sama panca Kurang lebih sama lah Serta kalau lagi High speed di jalan tol Dia setirnya berat Sehingga memberikan rasa yang Mantap sih Jadi rasanya tuh Mobil stabil banget Lalu soal mesin Dan transmisi guys Dia pake mesin itu 1,5 liter ya Pas linder bensin Serta pake Transmisi manual Nah ini Koplingnya Sih cukup empuk ya Gak ada masalah Dia itu gak Sekeras di seples Ini lebih empuk Sehingga Dipakainya enak Kalau Kopling sama kayak swift ya dia Jadi agak Enteng lah Tapi kalau di compare Sama Yaris Jauh sih Ini lebih empuk Dan soal mesin Ini mesinnya Punya torsian Dari awal Udah ngisi guys Jadi buat stop and go Atau buat ke puncak Ini mobil Rasanya Apa ya Effortless Santai Dan kalau buat stop and go Ini tarikannya Mantap sih Sekarang masalah Kelincahan guys Soal Radius putar Memang ini mobil Cukup bagus lah Dia gak selincah Avanza yang patah banget Di lokannya Tapi masih lebih Lincah Kalau dibanding dengan Misalnya seperti Yaris Atau Sienta Sehingga untuk jalan kecil Si mobil ini Rasanya Aman-aman aja Safe aja Ya guys Kesimpulannya Jadi kalau kawan-kawan Pengen mobil LMPV Yang harganya sudah terjangkau Tapi pengen nyaman Ini oke banget guys Jadi bisa pakai Sendiri Atau pakai Supir pun juga masih nyaman Karena dia di belakang Ada amres Dan juga joknya tebal Ya memang Kelemahannya pada bagian kabin Dia agak sempit Apalagi di ROG 3 guys Tapi memang dia Dibikin sempit itu Karena joknya tebal Jadi kalau di compare Sama Avanza sih Ini jauh lebih proper ya Dan bahkan Di compare sama Mobilio Ini jauh lebih nyaman Dari joknya Dari bantingannya Ya mungkin Pesaing paling Imbang adalah Grand Livina Tapi jujur Soal perawatan Ini Lebih murah sih Kalau saya bilang Sekarang soal Konsumsi BBM Dalam kota Dengan pemakaian ICO Saya dapat 1 banding 12 Luar kota Pemakaian wajar ya Jalan tol Lari 80 G5 saja 1 banding 16 Dan bahkan Ada yang bisa 120 Tapi saya belum Dapat seangka segitu Sekarang soal Pajak tahunan guys Ini mobil nama pribadi Plac Jakarta ya Mobil pertama Ini pajak per tahunnya Yang artinya Pajaknya pun juga Masih wajar ya Gak terlalu mahal Oke guys Thank you for watching Jangan lupa Tengah tombol like Di bawah Dan juga komen Dan subscribe Dan see you Di next video guys Wassalam